Upaya menyukseskan program Jam Wajib Belajar Malam bagi para pelajar di DKI Jakarta dilakukan Camat Keramat Jati Dian Purfanto dengan melakukan kegiatan blusuan di RW9, Kelurahan Keramat Jati, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Selasa Malam, 25 Februari 2014. Pantauan berita Jakarta.com, warga sama sekali menduga akan dikunjungi dengan meninjaukan kegiatan belajar yang dipusatkan di Saung Belajar RW9. Selain memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak, Dian Purfanto juga membagi-bagikan buku tulis. Sumarni, salah seorang warga, mengatakan, pemberlakuan jam wajib belajar malam sangat baik sekali. Lebih lanjut, Sumarni menambahkan, dirinya sama sekali tak menduga kegiatan belajar bersama yang rutin dilakukan ini akan dikunjungi camat setempat. Untuk pacangan trusnya, aku sangat sekali pacangan, karena beliau ini kita tidak sangka-sangka melihat anak-anak belajar padahal kita tidak tahu bahwa pacangan itu mau hadir. Kita juga kaget bahwa, kita tidak sedia apa-apa, karena saya tidak perlu disediakan apa-apa, tapi saya memang mau melihat keadaan anak-anak belajar, sauk pintar. Sementara itu, camat keramat jati, Dian Purfanto mengatakan, dirinya berharap agar kegiatan ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. Lebih lanjut, Dian sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dari para relawan, khususnya para mahasiswa yang melakukan pendampingan saat jam belajar malam. Ini merupakan tindak lagi dari sekarang sepuluh, atau sepuluh, atau sepuluh, atau sepuluh, atau belajar malam sekolahnya. Ada beberapa, kita harapkan ini semakin bergulir terus, semakin bergulir terus, dan semua lingkungan RW bisa berkesinambungan. Ini mulai dari SD sampai ada SD, kebetulan juga kita dibantu dari relawan, relawan itu ada dari kuliah, mahasiswa, WNJ yang tinggal di sini, mereka mengajar kembali, mereka juga mengajar kekuatan, harus mengajar kegama, dan sebagainya. Tenaga pengajar kita tidak ada masalah. Dari Jakarta Timur Tim, Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih.